Jepang dan Indonesia akan tingkatkan kerjasama di bidang olahraga, khususnya dalam persiapan untuk menjadi tuan rumah festival olahraga bertaraf internasional, di mana Jakarta akan menjadi tuan rumah untuk ASEAN 2018 dan Tokyo menjadi tuan rumah olimpiade di 2020. Hal tersebut mengemuka saat badan kerjasama antarparlemen menerima kunjungan duta besar Jepang untuk Indonesia yang baru. Isi Masafumi untuk memperkenalkan dirinya kepada Parlemen Indonesia. Ketua Grup Kerjasama Bilateral Indonesia Jepang, Aryo Joyo Hadikusumo menyampaikan hubungan bilateral kedua negara akan terus ditingkatkan. Mengingat hubungan kedua negara telah terjalin dengan baik seperti telah banyaknya bantuan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia dalam pengembangan infrastruktur dan pembangunan MRT di Jakarta. Seperti yang kita ketahui hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang sangat besar. Kalau kita lihat saja bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia banyak sekali bantuan Jepang yang telah dilakukan kepada perintah Jepang dengan kita. Dan saat ini di kota Jakarta dan di kota-kota lain banyak juga proyek kerjasama. Contohnya MRT itu merupakan kerjasama antara Jepang dengan Indonesia menggunakan dana, bantuan teknis, teknologi dan juga dari Jepang. Aryo menambahkan Indonesia dan Jepang juga akan melakukan kerjasama di bidang olahraga. Khususnya dalam melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah festival olahraga internasional. Dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018 dan Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Kita bicara tentang bagaimana Tokyo dan Jakarta mempunyai kesamaan yaitu sama-sama akan menjadi tuan rumah festival olahraga. Verdian dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan.